Kita lanjutkan tentang form Saya simpan file ini Saya tetap menggunakan file ini Dan saya tambahkan di 16 form Saya tambahkan lagi judulnya Sekarang 17 Dan parameter Oke, saya simpan Dan di form itu ada beberapa parameter Yang harus kita ketahui Karena di sini lumayan penting Di sini pertama action Di action, saat kita kosongkan Maka PHP itu akan bekerja pada PHP itu sendiri Yaitu di sini 17 form parameter.php Jika ini saya kosongkan Misalnya gini Saya simpan dulu Dan saya pergi ke Mucila Firefox Saya reload Di bagian sini Dan saya klik proses Maka dia akan bekerja di sini Tapi Jika saya masukkan file PHP yang lain Misalnya 17 Proses .php Jika saya simpan Oke, saya reload Oke, saya reload di sini Karena tadi namanya sudah saya ganti Saya ambil ini Dan sekarang Jika saya menuliskan sesuatu di sini Oke, saya hilangkan dulu di bagian post Di bagian method Dan saya simpan Maka jika saya Maka jika saya pergi ke sini Maka jika saya pergi ke sini Dan klik proses Maka otomatis dia langsung mengambil file PHP yang baru Dan akan ada semacam ini Sama dengan tadi Dan sekarang di sini ada yang namanya method Saat kita kosongkan Otomatis dia diaktifkan sebagai get Contohnya semacam ini Jika ini saya simpan Dan saya kembali ke sebelumnya Di sini Saya reload Lalu saya proses Otomatis Di sini ada nama Dan ini adalah fungsi get pada PHP Fungsi get pada form Tapi Jika saya kembali ke sini Dan saya isi dengan post Saya simpan lagi Dan saya pergi ke belakang Lalu reload Enter Dan sekarang proses Maka di sini Sudah ada PHP tadi Tanpa adanya parameter yang Kita aktifkan di form Dan ini adalah fungsi Pause Jadi di form Kita mempunyai dua parameter Di methodnya Yaitu get Atau post Ada dua macam ini Jika kita menggunakan get Maka akan ada penambahan di sini Dengan kode Tanda tanya Nama Sama dengan Dan biasanya ini yang diisikan orang Lalu ditambahkan dengan input fill lainnya Email Sama dengan yang diisikan orang lagi Lalu tambah Dan lagi Dan seperti itu seterusnya Jika input itu banyak Maka di sini akan menjadi panjang Nantinya Itu fungsi get Dan kita bisa memilih Fungsi mana pada form Yang akan kita gunakan di Halaman kita Oke kita lanjutkan ke Fungsi get Dan post Di tutorial selanjutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya